Intro Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Darat atau Disinfolatat menyelenggarakan Lomba Rekayasa Teknologi Informasi tahun 2023 bertempat di Aula Jenderal Besar Ahanasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Materi yang dilombakan fokus pada pemrograman aplikasi chatting TNI AD berbasis Android atau web ini digelar selama satu hari Pertama-tama marilah kita panjangkan Bersumpulkan juga Tuhan yang Baisa Salah keselamat dan lemparan sekaliannya Kita dapat mengikuti masalah pembukaan Lomba Rekayasa Teknologi Informasi di sepulat tahun antara 2023 Salah keadaan sehat laluan Diharapkan melalui Lomba ini Dapat dijadikan sebagai wadah bagi para Peserta dalam rekayasa teknologi informasi Serta sebagai media untuk mengasak Kemampuan personil bidang teknologi informasi Diikuti oleh personil militer dan PNS Dari jajaran infolah takutama dan balakpus Angkatan Darat Menurut Kepala Dinas Informasi dan Pengelolaan Data Angkatan Darat Brikjen TNI Nugroho Septyantono Saat penutupan lomba mengatakan Perlombaan Rekayasa Teknologi Informasi Memiliki makna yang sangat penting Dalam upaya mencari bibit-bibit personil Yang berkemampuan merekayasa teknologi informasi Yang inovatif dan adaptif Keluar sebagai juara pertama Diraih Sertu Bondan Dwi Hermansyah Dan Sertu Muhammad Lutfi Angsori Dari infolah takutama 6 Mula Warman Juara kedua diraih Mayor Arhanud Febri Adianto Dan Serda Muhammad Panji Dari infolah takutama Arhanud Meraih juara ketiga Yaitu Letu CHB Ahmad Sulhan Arifin Dan Serma Andi Kristiawan Dari infolah takutama 4 Tipon Goro Dari infolah takutama 4 Tipon Goro Demandountina Dari infolah takutama 5 Timur Dari infolah takutama Dan Sertu Muhammad Dari infolah takutama 5